Memiliki musolah sendiri merupakan hal yang diimpikan siswa-siswi di SMA Negeri 8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pasalnya saat ini para siswa masih menggunakan ruang kelas untuk tempat melaksanakan sholat. SMA Negeri 8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu sekolah yang berada di jantung ibu kota Tanjung Jabung Timur. Di mana sekolah ini membutuhkan bangunan musolah guna meningkatkan pembentukan karakter religius bagi para siswa dan siswi. Kepala SMA Negeri 8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ahmad Taifur menuturkan sangat prihatin dengan kondisi tidak memiliki musolah. Di mana saat ini para siswa-siswi hanya menggunakan salah satu kelas yang dialokasikan sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Dalam hal ini Taifur mengatakan sekolah telah memiliki program sholat berjemaah baik itu sholat duha dan sholat zuhur. Akan tetapi kondisi ini belum optimal dilakukan karena belum didukung dengan fasilitas yang memadai seperti bangunan musolah yang nyaman. Yang jelas yang pertama belum ada anggaran dari dinas, kemudian dari sekolah juga tidak ada yang bisa kita alokasikan ke situ. Dan untuk program komite juga saya belum tahu persis ya karena hari ini kan bentuknya masih fondasi. Yang jelas penggalian dana untuk musolah hari ini adalah sumbangan atau infak sodakoh dari anak-anak tiap minggu sekali. Itu yang bisa diwujudkan fondasi itu. Kemudian tidak lepas juga dari partisi teman-teman guru. Ada yang menyumbang batar 2000, ada yang menyumbang semen, itu guru-guru kita. Alhamdulillah sangat antusias untuk turut serta berpartisipasi perwujudan musolah ini. Terima kasih telah menonton!